Baru! 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 Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas melakukan aksi demo di kantor DPRD Kabupaten Pasuruan dengan penjagaan ketat dari pihak kepolisian. Dengan membawa sejumlah poster, para mahasiswa menolak rancangan Undang-Undang KUHP. Mereka juga menolak Undang-Undang KPK, serta rancangan Undang-Undang Pertanahan. Tak hanya itu, mereka juga menuntut agar pemerintah segera menyelesaikan konflik agraria dan menegakkan reforma agraria sejati, serta menghentikan diskriminasi di Papua. Selain itu, pemerintah juga dituntut segera mengadili korporat pembakar hutan, serta segera mengesahkan rancangan Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual. Selain menolak rancangan Undang-Undang, mereka juga mendesak agar pemerintah setempat segera menuntaskan kasus sengketalahan di Pasuruan Timur. Pasalnya warga dari 10 desa di Kecamatan Lekok dan Nguling akan direlokasi sebagai buntut dari konflik sengketalahan. PRJ Kabupaten Pasuruan untuk menyampaikan aspirasi kami warga Pasuruan bahwa kami menolak RKUHP, kemudian kami juga menolak RUU Ketenagakerjaan, kami juga menolak RUU Pertanahan, dan kami dengan sangat mendukung pengesahan RUU PKS. Dan perlu lagi yang ada di tekanan di sini adalah di hari tani ini kita ingin rakyat Pasuruan Timur juga segera diselesaikan kasusnya. Ada tiga kecamatan, 10 desa yang mengalami dampak dari sengketa lahan antara petani dengan TNI-AL. Meski berlangsung damai, namun aksi para mahasiswa ini dijaga ketat pihak kepolisian untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan seperti aksi demo di luar daerah. Dari Pasuruan, Sia Ulhak, melaporkan. Dari Pasuruan, Sia Ulhak, melaporkan. Sia Ulhak, melaporkan.